Komisi Pemberantasan Korupsi menyelidiki mantan Direktur Utama PT Pertamina Persero, Karen Agustiawan, pada hari ini. Karen diperiksa dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas di PT Pertamina tahun 2011-2021. Jurubicara KPK Alif Fikri pada selasa 19 September 2023 mengatakan Karen telah hadir di Gedung Merah Putih KPK. Belum diketahui kapasitas Karen Agustiawan diperiksa dalam kasus ini sebagai saksi atau tersangka. Adapun status tersangka Karen Agustiawan sebelumnya diungkapkan oleh mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan, usai menjalani pemeriksaan perkara pada Kamis 14 September 2023. Karen Agustiawan sendiri sempat dicegah oleh KPK berpergian ke luar negeri. Selain Karen, ada tiga orang lainnya yang pernah dicegah KPK berpergian ke luar negeri. Terima kasih telah menonton!